Assalamualaikum. Selamat datang kembali di JGP Channel. Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara memperpanjang surat izin mengemudi secara online melalui aplikasi Android. Pertama-tama, download aplikasi digital Core lantas Polri di Play Store. Setelah selesai di-download, buka aplikasi digital Core lantas Polri tersebut. Lalu masukkan nomor handphone Anda pada kolom yang tersedia. Anda akan menerima kode TP, via SMS. Selanjutnya Anda akan diminta melakukan setting kode PIN yang nantinya akan selalu digunakan ketika akan melakukan login. Berhubung saya sudah melakukan proses ini, jadi saya hanya tinggal memasukkan kode PIN yang saya set sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan depan dari aplikasi digital Core lantas Polri. Sebelum melakukan langkah selanjutnya, pastikan Anda register terlebih dahulu pada menu profil yang terletak di pojok kanan bawah. Jika sudah mendaftarkan nomor KTP, email dan foto, pilih menu SIM. Nanti akan muncul submenu, lalu pilih perpanjangan SIM. Perhatikan persyaratan perpanjangan SIM yang tertera. Jika sudah, klik lanjutkan. Isi semua kolom yang tersedia. Jangan lupa pilih golongan SIM apa yang ingin Anda perpanjang. Pastikan dokumen foto yang Anda kirim berukuran 480 x 640 piksel dan dalam format JPG. Terima kasih telah menonton! Nomor SIM yang Anda isi adalah nomor SIM Anda yang akan habis masa berlakunya. Pastikan semua kolom yang tertera Anda isi dengan data yang sesuai. Jika sudah terisi semua dengan benar, lalu klik simpan data yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya akan muncul halaman di mana aplikasi akan mengecek secara otomatis apakah Anda sudah melakukan tes kesehatan dan psikologi atau belum. Tes kesehatan bisa Anda lakukan melalui aplikasi Arekes yang bisa Anda download di Play Store atau melalui situsnya erikes.id. Sedangkan tes psikologi bisa Anda lakukan via aplikasi IPPS eSIM yang tersedia di Play Store juga. Anda tidak akan bisa melanjutkan proses jika belum melakukan dua tes tersebut. Setelah Anda mendownload aplikasi Arekes, buka aplikasi tersebut dan lakukan proses registrasi seperti pada umumnya. Setelah mendaftar dan masuk aplikasi, Anda akan diminta untuk membuat foto profil langsung dari kamera HP Anda. Lalu mengisi nomor KTP Anda. Isi semua kolom yang tersedia dengan data yang sesuai. Isi tanggal kedatangan dengan tanggal hari ini. Setelah semua data terisi, pilih lanjut lalu pilih setuju. Jawab semua jawaban yang tertera. Terima kasih. Selanjutnya, buka aplikasi IPPS eSIM yang sudah Anda download sebelumnya. Seperti biasa, lakukan proses registrasi yang sama seperti pada umumnya. Setelah registrasi, pilih menu tes psikologi. Lalu klik ikon fonser hijau yang ada di tengah bawah. Akan muncul halaman seperti ini. Klik lakukan pembayaran. Klik lakukan pembayaran. Akon dan bagaimana cara melakukan transfer melalui bank yang sama, bank yang berbeda atau melalui e-wallet. Di sini kami akan melakukan pembayaran via OVO. Di dalam aplikasi OVO, pilih transfer lalu pilih transfer ke rekening bank. Pilih bank BNI. Lalu masukkan nomor rekening BNI yang tadi tertera di aplikasi EPSISIM. Masukkan nominal yang tertera di aplikasi EPSISIM tadi. Jangan lupa isi saldo OVO Anda minimal Rp30.000 karena terdapat biaya admin Rp2.500. Kembali buka aplikasi EPSISIM. Tunggu beberapa waktu. Status pembayaran akan otomatis terupdate. Setelah pembayaran berhasil tombol voucher akan berubah menjadi hijau lalu klik tombol tersebut. Setelah tes kepribadian, Anda akan dihadapkan dengan tes ketelitian. Pada tes ini Anda diminta untuk memilih angka pada kolom kunci yang tidak ada dalam kolom soal. Lebih jelasnya bisa Anda baca pada menu instruksi yang bisa Anda buka dengan mengklik ikon tandatanya di pojok kanan atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kerjakan dengan cermat dan cepat karena tes ini Anda diberi waktu terbatas. Setelah Anda menyelesaikan semua tes akan muncul hasil tes Anda. Apakah Anda layak atau tidak untuk memperpanjang SIM Anda? Kembali buka aplikasi digital core lantas Polri. Lalu klik refresh halaman yang ada di pojok tengah bawah. Nanti otomatis tes kesehatan dan tes psikologi akan terceklis. Lanjut ke proses selanjutnya. Anda akan diminta memilih wilayah polda dan nama satpas. Ketika saya membuat video ini baru tersedia polda Metro Jaya dan polda Jatim. Pilih polda wilayah yang terdekat dengan domisili Anda. Lanjut ke proses selanjutnya. Anda akan diminta memasukkan nomor rekening yang Anda miliki. Jika terjadi kegagalan pada proses pembayaran maka uang akan ditransfer ke rekening tersebut. Lalu di halaman selanjutnya ada 3 opsi pilihan cara yang Anda inginkan untuk mengambil SIM yang telah selesai dibuat. Di sini kami memilih dikirim melalui pos Indonesia karena domisili kami yang berada jauh dari polda Metro Jaya. Masukkan data alamat tujuan pengiriman yang Anda inginkan seperti pada umumnya. Setelah selesai semua, akan tertera total biaya yang harus Anda transfer sebagai biaya untuk memperpanjang SIM sudah termasuk biaya ongkos kirim dan lain-lain. Lalu klik simpan data. Jika muncul pesan error seperti ini, klik back pada HP Anda dan lakukan simpan data kembali. Jika data sudah tersimpan, akan muncul halaman pembayaran akhir seperti ini. Pilih metode pembayaran. Sayangnya baru tersedia satu cara yaitu dengan transfer via bank. Lakukan transfer seperti pada umumnya dan masukkan nomor rekening tujuan yang tertera dalam metode pembayaran. Jika transfer biasa tidak bisa coba lakukan transfer melalui virtual account. Setelah pembayaran berhasil, status di aplikasi akan seperti ini. Tunggu SIM Anda akan diproses perpanjangannya oleh petugas. Setelah satu minggu akhirnya SIM yang telah diperpanjang kami terima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik tombol SIM telah diterima. Jangan lupa beri rating dan masukan untuk developer aplikasi ini agar semakin baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa bantu channel kami untuk berkembang dengan share, like, dan subscribe. Wassalam.